Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Kepada para penonton setia Apa kabar? Jumpa lagi bersama BCA Computer Nah, hari ini ada satu paket yang bisa kita unboxing ya Paket ini berisi mouse pesanan orang Nah, mouse apa? Kira-kira yang ada di sini Langsung saja kita unboxing ya Nah, mouse adalah satu alat yang perlu digunakan ya Apabila kalian memiliki laptop dan jari-jari kalian kurang terampil dalam menggunakan mousepad Sebaiknya menggunakan mouse akan lebih memudahkan kita dalam bekerja Nah, ini adalah mouse wireless Jadi sekarang itu kalau kita pakai kabel sepertinya kurang sip ya Kurang untuk mobilitas di luar Sebaiknya kita membeli mouse yang bentuk wireless Nah, disebelah kiri ada mouse wireless dari robot yang sudah saya unboxing beberapa waktu yang lalu Nah, itu termasuk mouse murah ya Mouse standar ya Mouse standar tapi dia wireless Harganya murah hanya 50 ribu rupiah Jadi di tiktoknya sudah ada ya Kemarin Ini itu termasuk pesanan orang Jadi Orang ini ingin mouse Beberapa waktu yang lalu dia membeli laptop di sini Laptopnya Asus Ryzen 5 Nah, cuman karena kurang terampil dia ingin membeli mouse Saat saya kasih mouse biasa ternyata tidak mau Saya kasih mouse kabel yang rada-rada gaming dia juga tidak mau Maunya mouse wireless Akhirnya saya belikan ini Nah, dan sekarang mari kita unboxing dan kita review Kira-kira mouse apa ya Nah, ini dia Ini adalah mouse rexus rx110 Seri yang satunya adalah Sierra yang agak gede Nah, yang ini ukurannya lebih kecil Oh, kardusnya dia penyok-penyok Bentuknya seperti ini Ini sebenarnya model lama ya Mungkin model lama Stok lama Model lama stok lama Jadi dia agak Warnanya juga sudah agak menguning Bukan orange lagi Nah, seri yang satunya Dia itu ada yang namanya Sebentar Rexus Sierra Nah, ini adalah rx110 Yang satunya adalah seri rx109 Jadi yang 109 itu bentuknya lebih besar Nah, yang ini bentuknya lebih rapi Nah, isinya apa saja Mari kita buka Di dalamnya ada satu buah poj Di dalamnya ada satu buah poj ya Poj Dari Spawn Kain spawn Dia bisa melar ya Oh Nah, ada pori-porinya Jadi dia agak terlihat ya Nah, ini terlihat Tembus Ada pori-porinya Di sini ada tulisannya rexus Menarik ya Mouse wireless itu sekarang Kalau ada poj Ya, itu lebih bersih Oke Kemudian Ada Oh, kenapa tidak dibuka dari sini ya Dibuka dari depan saja ya Bisa dibuka dari depan Bekasnya sudah dibuka Nah, ada Oh Agak kotor ya Mouse-nya agak kotor Mungkin dia sudah pernah dibuka terus Tapi segelnya baru Bulan 8 2022 Oh, mungkin Ini juga sudah Lihat 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 Sudah Beserit ya Apa mungkin Dicoba dulu ya Nah, kemungkinan ini Baru saja Dicoba Mungkin ini Baru saja Dicoba ya Karena Padnya ini juga sudah Beserit Beserit Kecil Bungkusnya besar Mouse-nya kecil Baterainya Kita lihat baterainya Dia pakai apa Baterainya Dia pakai A2 Kalau tidak salah Oh iya Ada tombol on-off ya Menyala ya Ya, menyala Jadi dia pakai Baterai A2 Ini baterai chargeable Jadi Kalau mau beli Mouse-wareless Pastikan kalian punya Satu buah Baterai Rical Baterai yang bisa di-charge Oke Kemudian Di dalamnya Ada Apalagi biasanya Ada kartu garansinya Sama kitab Nah Ya Kartu karansi Kitabnya tidak ada Cuma ada kartu karansi Yang sudah Agak Bulat Kartu karansinya Juga sudah Agak bulat Kemungkinan Ini barang lama juga ya Pastinya ini Barang lama Barang lama Ini juga model lama Tapi SDDPI nya 2023 Nah Mungkin Barang baru Barang lama Tapi masih baru Kita sisihkan dulu Bungkus Ini Ini juga Oke Kita beralih ke mouse nya dulu ya Nah Mouse-rex Jadi disini ada Tombol DPI Jadi kalau kalian mau Main game DPI nya Sangat berfungsi ya Untuk Gerak kursor nya Mau Spesifikasi Teknis nya Yaitu Yaitu Sekitar Exosia RX110 Oke Jadi spesifikasi Teknis nya Adalah Gini ya Chipset nya adalah Pixat PAW3205 Tombolnya Huano Tombol klik nya ini Tombol klik Tombol klik nya ini Dari Huano Dengan 5 juta klik Di atas kertas Kemudian Baterai Baterai yang dikulakan Adalah Baterai A2 Yang praktis Jadi bisa pakai Baterai A2 Merak apa saja Bisa pakai yang Charger Dan bisa pakai yang Berserger Bisa pakai yang Biasa Biasa Kemudian Spesifikasinya Adalah Modelnya Adalah RX110 Akserasi 10G Kecepatan gerak 30 IPS Tingkat rolling 125Hz Resolusi 1600 DPI Nah Ini DPI nya Bisa diganti Mudah ya Sepertinya sih Bisa diganti Kalau DPI Di sebelah sini Ada tombol Back Dan tombol Forward Jadi Kalau kalian Mau main Game Atau Pesancar Tinggal klik Ini Kembali Dan klik Ini Akan Rollback Kemudian Ada klik Kiri Dan klik Kanan Seperti Biasa Rolling Button Untuk Scroll Warnanya Hitam Yang kedua Ada Abu Abu Hitam Yang ini Warna Hitam Kemudian Apalagi Sudah Jadi Kalau Tampilannya Seperti ini Tampilannya Seperti ini Simple Dan Model Adopt Jadi Tidak ada Tidak ada Bekas tangan Menempel Kalau Model Adopt Jadi Kalau Kalian Pegang Kalian Pegang Pegang Kiri Dia Tidak 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 Bekas Tapi Kalau Benda-benda Doop Seperti ini Kemungkinan Akan Mudah Kotor Debu Itu Gampang Menempel Di Benda-benda Yang Berwarna Doop Seperti ini Apalagi Teksturnya Juga Halus Tidak Licin Halus Tapi Tidak Licin Untuk Komparasi Saya Punya Logitech Disini Ukurannya Hampir Sama Dengan Logitech Ukurannya Hampir Sama Dengan Logitech Tebal Yang Juga Hampir Sama Jadi Kalau Kalian Pernah Menggunakan Mos Logitech Kabel Feel Nya Itu Di Tangan Akan Hampir Mirip Di Besarnya Hampir Mirip Oke Cukup Sekian Terima Kasih Sudah Menonton Review Singkatnya Seperti Itu Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Ini Subscribe Channel Ini Dan Komentar Di Bawah Jika Kalian Ingin Menanyakan Sesuatu Atau Ingin Menanyakan Beberapa Hal Tentang Komputer Jangan Lupa Tonton Video Yang Lain Di Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh